Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seluruh Santana Kesultanan Cerebon dan seluruh Zuriah Sunan Gunung Jati Seluruh Zuriah Wagi Besar Wali Songo yang dirahmat oleh Allah SWT Saya Pangeran Kuda Putih Sultan Sepuh Jainuddin II Aryana Terja Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cerebon Dalam hal ini menyikapi rumor di media sosial yang sangat luar biasa rame Dan juga membuat semua pihak bingung Dan ini yang mendorong bahwa akhirnya saya harus menyampaikan sesuatu hal Dan ini yang tidak habis pikir Saya tidak habis pikir bahwa statement tersebut keluar dari orang yang selama ini saya hargai Saya hormati bahkan Tidak menyangka bahwa bahasa tersebut ini sangat menyakitkan Khususnya keluarga besar Wali Songo dan juga Sunan Gunung Jati Saya yang ada di Keraton Kasepuhan sebagai Sultan Pun kaget mendengar hal tersebut Ini yang saya putarkan video beliau Dalam sebuah pernyataannya yang sangat luar biasa Dengan semangat dan mengebu-gebunya penuh dengan keyakinan sekali Banyak orang sekarang ngaku cucunya Wali Songo Bahwasannya tidak ada anak cucu Wali Songo Kalau ada orang yang sekarang ini yang sekarang-sekarang Ngaku cucunya Wali Songo itu tidak ada Sekalipun ada dari pihak ibu Bukan dari pihak ibu Kalau dari pihak ibu terputus Wali Songo nya para habaib Ini menurut para ahli nasab Hampir 500 tahun generasinya lenyap Ya ini di statement ini oleh Bahar Smith Siapa yang tidak kenal sosok beliau Yang notabene dikenal dengan Habib Bahar Smith Ini yang sangat disayangkan Keluar dari mulutnya beliau Dengan penuh keyakinan Yang menyatakan bahwa Turunan Wali Songo ini terputus Wali Songo nya habaib Tapi turunannya ini tidak ada di Nusantara Kalaupun perempuan itu terputus Namanya anak Tidak ada yang terputus Tetap saja turunan Mau dia laki-laki Mau dia perempuan Bagaimana dengan sisi Fatimah Itu perempuan beliau Bagaimana dengan Imam Hussein dan Hasan Dari siapa Kepada baginda Rasulullah Dari ibu Jadi Mau dia anak laki-laki Mau anak perempuan Saya pribadi menganggap Tidak ada yang terputus Masa kita punya anak perempuan Kita bilang itu bukan anak kita Terputus dia dari kita Lalu anak laki-laki aja yang kita akui Wah ini sama aja zaman jahili ya Kalau kayak begitu Jadi bagi kita Kalau kebesar wali songo Tidak ada Yang membedakan Tantara anak laki-laki dan perempuan Ingat itu Lalu Kesultanan Cerebon Kepulikus Keraton Kasepuhan Ini sultannya masih ada Ada Kasepuhan Ada Kanoman Ini sultan-sultannya masih ada Belum lagi di Kesultanan Bantan Turunannya ada Dari Sultan Maulana Sanudin Jadi Kalau Anda tidak mengetahui Mengenai sejarah Nusantara Cukuplah diam Janganlah mengembung-gembung Seakan-akan Anda yakin Dengan statement Anda Kesultanan kami Jauh Lebih dulu ada Dibandingkan Badan nasab Yang Anda percayai Ya Kami punya kitab-kitab tua Bagaimana Susunan nasab Dari mulai Kanjeng Sunan Sampai ke kita Dan itu terjaga dengan baik Kalau di Keraton namanya Ada Babon Keraton Ada Babon Silsilah Ada akte lahir dari Keraton Yang menyatakan Bahwa seseorang tersebut Tersambung kepada Kanjeng Sunan Baik dari jalur laki-laki Maupun jalur dari perempuan Itu ada kitab-kitab lahir Keratonnya disebut Babon Keraton Lalu Sosdora kami juga Yang memang zuriahnya Dari Sunan Gunung Jati Bukan cuman yang di dalam Keraton Tapi yang di luar Keraton Di wilayah Cerebon Semuanya juga turunan Banyak ulama-ulama besar Di Cerebon sana Yang notabene Masih turunan Sunan Gunung Jati Seperti keluarga besar Yang penuh pesantren benda Penuh pesantren bunta Cewaringin Kempek Dan juga yang lainnya Baritrusmi Banyak Jadi Turunan Sunan Gunung Jati Ini terjaga dengan baik Kenasapannya Ketika Badan Nasab yang Anda percaya ini Mengatakan demikian Maka Itu tidak benar Wali Songonya Habaib Tapi turunannya Tidak ada Ini Merupakan Fitnah yang sangat luar biasa Jadi saya harap Para Bahar Smith Untuk bisa Menyadari diri Dan mengakui Sebuah kehilapan Atas apa yang diucapkan Seharusnya tabayun dulu Pada keluarga besar kami Ya Baik Di benda Ya Baik di buntet Dan di penuh pesantren yang lainnya Para ulama-ulama Silahkan Bertabayun Atau ke keraton Mangga Kan gitu Jadi Saya minta kepada Bahar Smith Hati-hati dalam berucap Ketika kita Berbicara Bernasab Kepada Banginda Nabi Maka yang dilihat Adalah Tutur bahasa Dan ahlak Saya sempat Lihat juga Beberapa Dahwah-dahwah Anda ini Mengeluarkan Bahasa-bahasa Yang sangat kotor Sekali Ya Memaki Menghujat Ini sangat disayangkan Dimana Perjalanan Para Zuryah Jahwali Songo Para ulama-ulama Para kiai-kiai Selalu beriringan Selama ini Dalam da'wah Islamnya Ya Selalu bersama-sama Dalam siar Dalam da'wah Kenapa Anda melontarkan Dengan bahasa Seperti ini Kalau bicara Galak Kami punya Kami bisa galak Kalau bicara tegas Kami pun bisa tegas Kalau berbicara jihad Kami pun Bisa jihad Karena dari Mulai nenek moyang Kami dulu Dijajah oleh VOC Oleh India Belanda Dari dulu berperang Lulur-lulur kami itu Termasuk di Kasepuhan Sampai di Kudeta Di Kasepuhan itu Oleh Belanda Dan juga di dalamnya Kami jihad Kami selalu berperang Jadi bicara Masalah semangat jihad Bukan cuman Milik Anda Dan juga kelompok Anda Saya Sultan Sepudi Kudeta Kasepuhan Angkat bicara Dikarenakan Ini sesuatu hal Yang sangat Fatal sekali Memicu Konflik besar Antara Turun Wali Songo Dan para Abai Ini efeknya Yang rugi siapa Islam yang akan rugi Terpecah Untuk kepentingan siapa Untuk kepentingan siapa Untuk kepentingan Orang-orang yang ingin Islam ini pecah Jadi Saya harap Kepada Bahar Smith Mula saat ini Jangan pernah Mengeluarkan kata-kata Yang dapat menyakitkan Hati kami semua Bicara 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 Anda Tersambung Kepada Baginda Nabi Silakan Karena itu Pertanggungjawabkan Anda Pertanggungjawaban Anda Pribadi Kepada Allah Nantinya Begitu juga kami Para turunan Tuan Wali Songo Yang memang Kami ini Tersambung Kepada Kanjeng Sinun Gunung Jati Dan juga Para Wali Songo Yang lainnya Yang juga Tersambung Kepada Baginda Nabi Maka Pertanggungjawabannya Juga pada diri kami Masing-masing Di hadapan Allah Jadi Jangan Pernah Menyakitkan Hati Sesungguhnya Baginda Rasulullah Tidak pernah Terucap Dari mulutnya Untuk Menyakitkan Hati orang lain Ketika Kita Mengakui Bernasab Kepada Baginda Rasulullah Maka Jaga Sikap Jaga Ahlak Karena Baginda Nabi Tidak pernah Memaki Mencaci Orang lain Apakah Pantas Kita Sebagai Turunannya Kita Mengeluarkan Dalam dakwah Sebuah Cacian Dan Makian Terhadap Orang lain Walaupun Orang itu Salah